selamat datang kembali pelanggan haki family kali ini kita akan belajar menjelajah dokumen dengan mouse dan keyboard di microsoft word ya oke kita seleksi teks menggunakan mouse dulu kita belajar untuk di dalam tubuh dokumen dulu ya oke pada home ini kan kita pilih select kemudian tekan select all ini kita lihat di bawah ada keterangan select all atau ctrl A ini yang sering kita lakukan ctrl A ini akan menyeleksi seluruh dokumen yang ada di dalam tubuh dokumen ini cara kedua juga bisa kita lakukan dengan cara seperti ini kursor itu kita arahkan ke sebelah kiri begini hingga membentuk panah seperti ini lalu kita klik cepat tiga kali nah seperti itu nah kalau kita lihat berikut ini ini adalah perintah yang bisa dilakukan untuk menyeleksi bagian dari suatu dokumen oke sekarang kita akan belajar seleksi teks menggunakan mouse kali ini dalam table ya oke kita bikin table nya dulu nah ini kita pilih table aja tercepat nah misalnya ini ya nah untuk seleksi teks dalam table ini untuk konten sebuah cell itu caranya begini jadi taruh kursor ya di sebelah sini sehingga kursornya berwarna hitam begini kemudian kita klik nah ini akan menselect satu cell ya konten untuk sebuah cell ini juga bisa kita lakukan melalui tab layout ini kemudian pada group table mana table disini kita pilih select kemudian select cell nah itu juga bisa misalnya begini select cell dengan cara seperti itu itu juga bisa kalau untuk satu baris kita bisa melakukan ditaruh kursor seperti ini kemudian kita klik dua kali cepat ya nah seperti itu atau bisa juga kursornya kita taruh ke sebelah kiri begini kemudian kita klik seperti itu ya itu untuk konten satu baris kalau untuk satu kolom ini kita arahkan kursor rumus ke sebelah atas kolom yang ingin diseleksi hingga kursor berubah menjadi tanda panah kecil berwarna hitam ya jadi kita ke atas seperti ini kemudian ada panah tanda hitam begini kita klik satu kali ini kebetulan seperti ini karena yang may ini sudah digabung jadi kita select semua sesungguhnya untuk select semuanya itu seluruh konten dalam sebuah table itu kita bisa melakukan dengan mengklik ini nah seperti itu kalau kita ingin hanya memilih persel kita bisa klik seperti ini kemudian kita tekan control ya lalu kita pilih sel lagi pilih sel lagi dan seterusnya itu adalah caranya oke itu kalau menggunakan mouse kalau menggunakan keyboard untuk yang dalam dokumen maka perintah dalam gambar ini itu bisa dilakukan untuk menyeleksi teks pada suatu dokumen selain di gambar itu ada cara lagi yaitu misalnya kita taruh kursor disini ya kemudian kita mengaktifkan mode selection dengan menekan tombol F8 nah setelah kita tekan tombol F8 kita gunakan panah untuk ke kanan ke bawah ke atas seperti itu nah untuk mematikan mode selection kita bisa menekan escape itu untuk dalam dokumen nah untuk dalam table kita ikuti saja apa yang ada di gambar kecil ini oke sekarang untuk bergerak dalam dokumen itu kita bisa menggunakan window scroll baik itu vertikal maupun horizontal dengan cara mengarahkan kursor mouse ke scroll lalu drag ke atas atau ke bawah jadi mouse ini taruh disini ya di scroll ini kemudian scroll ke atas atau ke bawah seperti itu ini bisa memakai ditahan dengan mouse sebelah kiri gitu kan ya atau pakai scroll ini yang kayak roda itu ya ada pun pergerakan kursor dengan menggunakan tombol keyboard itu bisa dilihat di gambar ini sekarang kita bekerja dengan shortcut meskipun Microsoft Word itu didesain dengan konsep WSIWYG what you see is what you get namun untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja dengan dokumen Microsoft Word kita perlu mengetahui shortcut key yang sering dipakai dalam mengolah dokumen serta menggunakannya sebagaimana mestinya oke sekarang menampilkan key tips di menu ribbon terkadang kita kesulitan menghafalkan shortcut-shortcut yang harus digunakan tapi jangan khawatir karena Microsoft Word memiliki fitur untuk menampilkan panduan shortcut key atau key tips pada menu ribbon yaitu alt sekarang tekan tombol alt seperti ini tekan tekan ini agar tahan lalu lepas ya maka shortcut key akan muncul pada menu ribbon sebagaimana yang tampak ada F H N G B dan seterusnya itu ya ini artinya apa ini artinya untuk membuka tab file pada menu ribbon gunakan perintah alt V tab alt apa kalau ke tab home alt H untuk ke tab insert alt M untuk ke design alt G dan seterusnya oke misalnya kita tekan R nah ini kan lari seperti ini ya sekarang shortcut key yang umum digunakan itu apa saja maka sebaiknya kita lihat gambar ini ini adalah shortcut yang umum digunakan untuk mengelola dokumen oke sekarang kita akan belajar menggunakan panel navigasi navigation panel itu terletak di sisi kiri dokumen yang akan mempermudah kita dalam melakukan suatu pencarian pada dokumen nah secara default panel ini memang tidak ditampilkan nah untuk menampilkannya kita klik tab view disini ya kemudian disini ada navigation panel ini kita klik begini ya dia akan muncul seperti ini atau bisa juga dengan misalnya kita menekan tombol kombinasi keyboard ctrl f ctrl f sekaligus kita melakukan pencarian semua kata atau frase hasil pencarian akan diberi latar belakang kuning misalnya law begini nah ini akan menjadi kuning oke navigation panel ini mengorganisir dokumen ke dalam tiga jenis tampilan berbeda yaitu heading view begini sama page view sama search result disini ya kalau heading view ini tab heading pada navigation panel ini menampilkan menu bersarang atau bertingkat yang masing-masing terhubung dengan dokumen heading fitur ini akan memudahkan kita dalam melakukan navigasi dokumen dengan menggunakan heading ya kita juga bisa mengontrol konten melalui navigation panel ini yaitu dengan men-drag drop menu heading yang terdapat pada navigation panel misalnya ini kita drop begini kita taruh sini misalnya itu juga bisa untuk yang page view page view ini digunakan untuk menjelajahi dan menafigasi dokumen berdasarkan halamannya jadi ini kelihatan halamannya jika kita melakukan pencarian pada page view maka hanya halaman yang terdapat hasil pencarian saja yang ditampilkan kalau search 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 ini ini berisi daftar hasil pencarian tapi ini kok tidak keluar oh keluar ini karena terlalu banyak hasil maka tidak dilihat disini oke kita misalnya ini saja kita coba yang lain pasangan enter nah ini hanya yang berisi data hasil pencarian saja yang akan diperlihatkan seperti itu oke demikian adalah tutorial kali ini semoga bermanfaat jika kalian belum subscribe silahkan subscribe ya agar kita dapat informasi informasi yang baru di perteman selanjutnya oke sampai jumpa terima kasih